Halo guys, welcome back to my channel di Dapur Mbuk kali ini Dapur Mbuk bakalan bikin dorayaki susu alami sembuk untuk sarapan, dorayaki kacang susu apa aja bahannya, disini ada selai kacang untuk toppingnya, 2 butir telur 1 bungkus susu dengkau dan 200 gram tepung terigu 50 gram gula pasir 100 ml susu air dan 2 sendok madu untuk madunya bebas kalau mau manis tinggal tambahin madu kemudian 1 sendok teh baking powder langkah pertama kita masukkan dulu gula pasir dan telur kita aduk dulu telur dan gula pasirnya ya kita kocok dulu sampai berbusa kemudian kita masukkan baking powder 1 sendok teh 1 sendok teh kita aduk lagi kita masukkan tepung terigu kemudian kita masukkan susu susu bubuk susu bubuk kita aduk rata kemudian kita masukkan susu cairnya kita masukkan madu setelah udah diaduk dan rata kita tutup dengan kain kita biarkan dulu selama 20 menit oke kita biarkan selama 20 menit ini adonannya udah 20 menit kita biarin tadi sekarang langsung aja kita citak disini kita olesin dulu pake mentek nah ini sepertinya udah panas udah langsung kita kita ambil satu skrup ini sayur sendok sayur kita tunggu sampai kering bawahnya nah kalau udah kecoklatan nanti kita balik kalau sudah kecoklatan seperti ini kita balik mudah sebentar aja untuk membaliknya cukup kering sebentar di atasnya kita langsung dikangkat lakukan terus sampai adonan habis nah jadi ntar tengahnya ini dikasih selai seperti itu selamat menikmati 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 oke sekarang kita tinggal kasih topping ya selai coklat oke bunda ini dia dorayaki yang kita buat tadi jadinya 1 2 3 4 pasang sisa 1 sekarang miss buk mau kasih topping selamat menikmati 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 Jangan lupa untuk klik like, subscribe, komen, dan share Dan tombol lonceng di atas Jangan lupa diuncet juga Supaya mendapatkan notifikasi terbaru dari Terima kasih Terima kasih Terima kasih